5, maka dengan demikian kita tidak lagi melakukan pemilihan, kita langsung menetapkan bahwa ketua umum terpilih pada kongres 16 sekaligus mandataris kongres 16 tahun 2022 untuk periode wakti 2022 sampai dengan 2025 adalah Bung Haris pertama SH baik, kita bacakan keputusannya sekaligus ketua kurmaturnya terpilih ketetapan kongres nomor 13 garis miring kongres datar 16 garis miring pemuda datar KNPI garis miring 5 garing 2022 tentang ketua umum DPP KNPI masa bakti 2022-2025 sekaligus ketua kurmatur kongres 16 pemuda KNPI dengan rahmat Tuhan yang mahasa kongres 16 pemuda KNPI menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan permusawaratan kongres 16 pemuda KNPI tahun 2022 yang membahas tentang ketetapan kongres 16 pemuda KNPI tentang ketua umum DPP KNPI masa bakti 2022-2025 sekaligus ketua kurmatur kongres 16 pemuda KNPI memutuskan menetapkan kongres pemuda KNPI kongres pemuda 16 KNPI tentang ketua umum DPP KNPI masa bakti 2022-2025 sekaligus formatur kongres 16 pemuda KNPI pasal 1 mengesahkan Saudara Haris pertama SH sebagai ketua umum DPP KNPI masa bakti 2022-2025 sekaligus sebagai ketua formatur kongres 16 pemuda KNPI pasal 2 ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di Ternate pada tanggal 21 Mei 2022 kongres 16 pemuda KNPI Presidium Sida Muhammad Nurulat ketua merangkap anggota Hairul Rozak sekretaris merangkap anggota Pasca Daniel Hasolon anggota Ardi Ardian anggota Benyamin Ibutu Gedewi Rakusuma anggota Tunjung Budi Otomo anggota Edi Sahputra S anggota M Shafi Isitorus anggota Baik dengan demikian hari ini kita sudah mempunyai ketua umum yang baru Presidium Sidang Presidium Sidang sudah tidak lagi mengumumkan kekuasaan